Selanjutnya saya menyampaikan, terus gimana ini? Saya sudah manggil Joshua di sana dan kita akan selesaikan mabarak karena malu apabila ini diketahui oleh orang lain dan juga kasihan terhadap saya, Yang Mulia. Ini merupakan pukulan yang berat buat saya, seorang pejabat polri yang istrinya diperlakukan seperti itu, Yang Mulia. Selanjutnya saya menyampaikan, Ajudan pada tahu tidak, saya tidak menyampaikan ke Ajudan. Saya kemudian memanggil Riki, Yang Mulia, karena dia adalah Ajudan yang tertua di Magelang sana. Saya panggil Riki untuk naik ke atas, Yang Mulia. Karena di tiap lantai itu ada hati kami, panggil lewat hati, Yang Mulia. Istri saya masih menangis setelah menceritakan itu, saya terus tidak bisa berpikir apa-apa yang melihat. Saya kemudian memanggil Riki ke lantai tiga. Setelah Riki masuk, saya sampaikan, kamu tahu enggak kejadian di Magelang? Dia menjawab, saya tidak tahu ya, Bapak. Kamu enggak tahu kalau Ibu dilecehkan di Magelang oleh Yosua? Siap saya tidak tahu, Bapak. Kamu bagaimana? Kamu mengawal di sana, jaga keluarga saya. Saya akan konfirmasi ke Yosua. Kamu siap enggak backup saya? Amankan saya. Kalau nanti dia melawan, kamu siap nembak enggak? Riki tidak menjawab siap. Saya tidak siap, Bapak. Saya tidak kuat mental. Saya kecewa, karena harusnya Ajudan siap untuk membackup saya apabila saya butuhkan Yang Mulia. Akhirnya kemudian, saya masih berpikir siapa yang harus bisa membackup saya. Akhirnya saya sampaikan ke Riki untuk memanggil Richard. Kamu memanggil Richard. Nah, setelah turun, Richard naik. Kemudian juga pertanyaan yang sama. Saya sampaikan ke Richard. Kamu tahu enggak kejadian di Magelang? Siap tidak tahu, Bapak. Kamu enggak tahu kalau Ibu dilecehkan di sana? Siap tidak tahu, Bapak. Saya masih menangis dan tidak bisa menerima perlakuan itu. Saya kemudian menyampaikan juga kepada Richard. Kamu siap enggak backup saya? Apabila nanti saya konfirmasi ke Joshua, dia melawan. Saya siap, Bapak. Kamu siap nembak enggak? Saya siap nembak, Bapak. Nah, saya terima kasih karena sudah siap untuk membackup saya. Kemudian saya perintahkan dia untuk turun ke bawah. Terus, kapan saudara membuat, oh ini nanti akan kita lakukan di Durian Tiga? Siap, Bapak. Kenapa? Kan saudara tadi sudah memanggil terdakwa Ricky dan Richard. Iya, Bapak. Kapan saudara menyampaikan kepada mereka bahwa ini akan dibawa, apa, dilakukan di Durian Tiga? Saya tidak menyampaikan akan konfirmasi di mana pada saat itu. Karena saya masih bingung. Saya tidak menyampaikan saya akan ke Durian Tiga. Jadi? Saya tidak menyampaikan di mana akan konfirmasi karena saya belum terpikir. Belum terpikir, oke. Kemudian? Nah, kemudian setelah itu istri saya keluar. Mau kemana, Pak? Saya mau isolasi karena tidak enak badan. Ya sudah, kamu isolasi saja. Nanti malam kita panggil Yusua untuk menanyakan peristiwa itu karena kamu tidak mau ini rame-rame. Tidak mau ini kemudian diketahui orang. Kemudian setelah saya berangkat ke isolasi di Durian Tiga. Kemudian istri saudara melakukan isolasi. Saat istri saudara isolasi ditemani oleh siapa saja? Saya tidak melihat yang melihat. Saudara tidak melihat. Terus pada saat saudara tadi memanggil saudara Ricky dan saudara Richard, kemana sih kuat? Saya setelah istri saya datang, saya tidak pernah ketemu kuat di saat bulan ini. Di dalam CCTV itu nampak. Coba lihat foto yang lain. Ini foto atau video? Video. Coba diputar. Pada saat saudara PC datang. Ini yang tersebar di Youtube, di media sosial. Tidak bisa dijadikan bukti kebetulan. Nanti kita akan panggil ahlinya. Ahlinya belum dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum berkaitan dengan itu. Nanti kita hadirkan ya. Foto saja coba, foto saja. Kalau memang tidak ada. Atau nanti saja ya sudah, matikan saja. Nanti kita akan dengarkan pada keterangan saksi ahli yang bisa membuka itu. Yang dari, yang dijadikan bukti, saudara Jaksa Penuntut itu belum bisa diputar di sini ya. Kecuali tanpa dengan ahli ya. Durentiga, oke. Kalau dilihat dari foto yang diajukan di berkas ini, itu begitu istri saudara datang, terdekat kuat itu naik duluan. Sebelum Ricky dan Richard ke dalam lid. Posisi saya di ruang kerja yang boleh. Posisi saudara di ruang kerja. Jadi selama istri saudara datang dan bertemu saudara, saudara tidak melihat kuat. Saya tidak melihat yang melihat. Saudara tidak melihat kuat, oke. Jadi waktu istri saudara mau isoman, dia bilang bagaimana ke saudara? Hanya menyampaikan akan isoman di Durentiga yang melihat. Hanya akan isoman di Durentiga. Terus? Saya sampaikan, yaudah. Nanti malam kita akan panggil Joshua untuk konfirmasi, karena kamu tidak ingin ini ribut, saya juga harus menjaga nama baik istri saya sebagai korban. Ya sudah, saya juga akan main bulu tangkis dulu di Depok.